Intro Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023, angka pengguna narkoba turun menjadi 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang. Dengan kata lain, jumlahnya menurun sekitar 0,22% atau 300 ribu anak yang selamat dari bahaya narkoba. Meski begitu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, Eko Kurniawan, terus mengingatkan agar ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dinilai belum surut, bahkan jenisnya semakin bertambah atau new psychoactive substances. Berdasarkan Indonesian Drugs Report 2023 yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional, menyebutkan ada 91 jenis NPS yang sudah terindikasi di Indonesia. Sehingga selama tahun 2023 ini, BNN Kota Yogyakarta terus mengupayakan beberapa langkah strategis guna menekan penyalahgunaan narkoba di antaranya Soft Power Approach, berupa tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkap terhadap penyalahgunaan narkotika. Hard Power Approach yakni memfokuskan pada penegakan hukum dan pengungkapan jaringan atau sindikat yang telah dipetakan, serta Smart Power Approach yakni memanfaatkan teknologi informasi digital dalam upaya penanggulangan narkotika. Selain itu, BNN Kota Yogyakarta juga tengah menggenjarkan desa atau kelurahan bersinar atau bersinar koba yang didukung oleh 36 pegawai. Desa atau kelurahan bersinar saat ini tengah menyasar di kelurahan terban dan pandean, di mana untuk kelurahan pandean sudah tercatat dalam surat keputusan wali kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan beberapa program selama satu tahun tersebut, BNN Kota Yogyakarta telah menghabiskan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 berhasil mencapai persentase 9,92 persen. Kemudian juga pada saat ini kita sudah melakukan kegiatan pembentukan desa atau kelurahan bersinar, ini rupakan program nasional, di mana di tahun ini ada dua kelurahan, kalau di tahun lalu kalau tidak salah tiga, jadi untuk tahun ini kita ada dua kelurahan bersinar, yakni di terban dan pandean. Dan ini sudah kita bentuk juga dengan memberikan sosialisasi, kemudian bintek terhadap kelompok yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, untuk memberikan kegiatan, peneluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat yang ada dalam lingkungan desa, kesinar tersebut. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula keberhasilan seksi pemberantasan BNN Kota Yogyakarta, yang telah mengungkap satu kasus narkotika dengan barang bukti sabu seberat 1,6 gram dari pelakuka, yang diamankan pada Mei 2023 lalu. Perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Yogyakarta, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda 800 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV